Kedipaten Celugon Banten Minggu 23 Juni Haji Marpeci Haji Nurudin seorang tokoh masyarakat kota Celugon yang sudah tidak asing bagi masyarakat Celugon Banten pada umumnya salah satu yang diingat masyarakat terhadap Haji Marpeci adalah memperjuangkan tanah wakaf Masjid Agung Aliklas di Kadipaten Kecamatan Cubeber kota Celugon di lebaran Idul Adha 1445 Hijriah hari yang spesial bagi Haji Marpeci khususnya keluarga besar dimana putri bungsunya Nur Kartika Sari SPD melangsungkan pernikahan sehingga tanpa kegembiraan dari sosok Haji Marpeci atau Haji Nurudin Minggu 23 Juni 2024 sekitar pukul 8 WIB kedua keluarga besar Haji Marpeci bersama Ibu Hajar Nasiha dengan keluarga Bapak Edi Suryadi bersama Ibu Surat Suwadi SPD dalam suasana penuh kegembiraan saat prosesi demi prosesi dilakukan sampai dengan acara Ijab Qobul atau Akatika yang paling menarik adalah saat prosesi mengarak anak kedua mempelai Nur Kartika Sari SPD dengan pasaran hidupnya Wil dan Arifir Mansa SPD dengan diiringi rebana dan keluarga mempelai serta warga sekitar juga ikut menarinya dimana adanya saweran yang dilakukan sepanjang arak-arakan yang diperkirakan kurang lebih seribu meter berikut wancara singkat keluarga kedua mempelai sore abah sore bah bisa dijelaskan kayaknya bahagia sekali hari ini bagaimana perasaan abah setelah pernikahan resepsi putri abah yang jelas dengan pelaksanaan semua ini juga Alhamdulillah mungkin lebih berbahagia lebih senang karena memang semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan bah tadi sepertinya ada arakan terus ada uang logam dan kertas disebar bisa dijelaskan bah itu ada atau seperti apa nah itu merupakan suatu adat istiadat dari zaman dulu adat istiadat itu adalah adat orang kampung dari zaman neluhur sampai sekarang masih dipertahankan intinya juga uang logam itu disawurin itu pertama juga untuk keselamatan kedua juga untuk sifatnya keberkahan dan yang lebih pentingnya juga untuk sifatnya sedikit bagi rezeki lah kepada apa namanya warga masyarakat lingkungan kadipaten ya bah mungkin ada pesan bah buat pengantin bah atau harapannya bah tentu saja harapannya ya anak ini hidupnya berbahagia menjadi pasangan yang sakinah mawadahwarohma itu yang diharapkan mungkin ada ucapan bah terakhir untuk para tamu undangan bah tentunya untuk para utama undangan saya sebagai yang lagi melaksanakan hajatan tasakuran selamatan pernikahan anak mengucap terima kasih atas kedatangannya mudah-mudahan semuanya itu juga dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih bah atas waktunya semoga saya dan saya selalu sama-sama selamat sore dengan mas mempelai bisa dikenalkan mas siapa mas? ya saya Rifqi pak, mewakili dari keluarga Wildan Arif pak, saya Rifqi Raidinur dari keramat watu pak kebetulan saya aslinya apa perasaannya hari ini? wah bahagia sekali pak bahagia pak alhamdulillah ini acaranya berjalan lancar kan pak acaranya lancar terus semua tamu undangan banyak yang datang dan semuanya alhamdulillah dilancarkan sama Allah alhamdulillah pak ada ucapan buat Bapak Ibu? baik Bapak Ibu? dari pihak Merkul dan Bapak Ibu Kanu? ya, ucapannya pertama terima kasih dan semuanya sudah disediakan, disiapkan dengan sangat baik kemudian kita juga dari pihak, dari pihak Besan lah saya mewakili dari pihak Besan juga sangat berterima kasih sudah disambut dengan baik, diterima dengan baik dan insya Allah juga kami dari pihak Besan juga menerima dengan baik apabila nanti ke depan kita dari keluarga semoga semakin bahagia untuk mempelai pak jadi bahagia di mempelai itu menular juga ke keluarga besar dari pihak Besan dan keluarga kami oke, ada lagi? cukup segitu terima kasih 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 terima kasih